Intro Hai semuanya Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel Youtube aku Indubiana Nah jadi hari ini tuh aku mau bikin beberapa video sekaligus Dan untuk kali ini aku mau membahas tentang Hada Labo Sirojun Ultimate Whitening Cream Nah seperti ini produknya Nah jadi kalau misalkan kalian ikutin video aku sebelumnya Aku itu pernah mereview Hada Labo Starter Pack Sirojun Ultimate Nah yang ini Nah jadi ini adalah kelanjutannya Nah so sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi Seperti biasa aku mau minta kalian jangan lupa kalian buat like dulu video ini Dan jangan lupa kalian subscribe dulu bagi yang belum subscribe Nah jangan lupa kalian follow Instagram aku disini Kita lanjut aja ya Nah jadi ini adalah krim malamnya dari si Hada Labo Sirojun Ultimate Nah kalau misalkan kita rutin menggunakan night cream Dia ini bisa untuk membantu kulit kita agar lebih lembab dan lebih cerah untuk dikeesokan harinya Nah salah satu brand yang booming di Indonesia yang menggunakan skincare itu adalah Hada Labo Jadi si Hada Labo ini tuh dia ini adalah brand asal Jepang yang mengusung konsep perfect and simple Jadi Hada Labo ini tuh hanya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas yang baik untuk kulit Dan dia ini juga tidak mengandung bahan tambahan lainnya seperti kayak jad pewarna Terus jad pewangi mineral oil dan ataupun jad tambahan lainnya yang nggak diperlukan sama kulit Dan terus dia ini juga pastinya disesuaikan dengan PH kulit kita Sehingga dapat menghindari dari dampak iritasi kulit Packaging luarnya dia ini tuh berupa box G4 seperti ini Dan pada bagian depannya itu dilengkapi berbagai keterangan Jadi kayak ada komposisi, terus klaim produk, dan lain-lain Nah terus kalau misalkan untuk kemasannya Dia ini tuh kayak terbuat dari plastik tebal gitu Berwarna biru tua Dengan tutup warna putih seperti ini Dan kalau misalkan dibuka Dia ini tuh kayak ada skat pemisah gitu antara tutup dan isi Nah kayak gini Nah tapi kayak si pemisahnya tuh suka ada kayak nempel gitu di dalamnya Nah pastinya karena ada skatnya itu Dia ini membuat krimnya juga tetap higienis Nggak langsung terkena suhu ruang Dan juga dia ini aman kalau misalkan kita bawa kemana-mana Dan klaimnya ada 3 keunggulan dari produk ini Jadi yang pertama dia ini mengandung high purity arbutin Nah pastinya dia ini adalah ekstrak dari tanaman birberi Yang mencerahkan warna kulit dan menyamarkan oda hitam Terus yang kedua mengandung vitamin C Yang pastinya juga dapat mencegah kulit kusam Dan menangkal efek radikal bebas sinar UV Nah terus yang ketiga ada hyaluronic acid Nah pastinya dia ini dapat melembabkan dan melembutkan kulit wajah Nah kalau dari penjelasannya produk ini tuh kayak cocok di aku Karena aku itu emang butuh banget krim muka yang bikin kulit wajah aku jadi lebih lembab Karena kulit aku tuh kayak dominannya tuh kayak kering gitu Kalau untuk teksturnya dia ini tuh ringan sama seperti kayak sirojun milk Nah tapi kayak lebih kental lagi Nah kalau menurut aku walaupun namanya night cream Menurut aku sih teksturnya tuh sama sekali gak krim teksturnya Ini kayak gini Teksturnya itu kalau menurut aku lebih ke gel berwarna putih Teksturnya juga gak creamy Justru dia ini kayak lembut seperti gel Hasilnya juga glowy dan mudah kayak mudah banget di resapnya Nah kalau misalkan buat yang gak hati-hati bisa jadi dia ini kayak berat di muka Nah ini tuh kayak cukup dioles tipis-tipis aja Kalian akan merasakan sensasi dingin terus juga kayak seger tanpa wangi yang menyengat Nah untuk cara pakenya aplikasikan krim malam ini tuh setelah menggunakan toner dan lotion Nah setelah itu baru kita bisa tumpuk menggunakan sleeping mask Dan dalam satu minggu pertama aku pakai krim ini tuh hasilnya melembabkan selama tertidur tanpa menggunakan sleeping mask Nah setelah bangun tidur dan cuci muka rasa lembab di kulit itu kayak menghilang begitu aja Dan terus kayak satu bulan selanjutnya aku menggunakan krim ini Aku juga belum merasakan efek cerah pada wajah Hanya kayak sedikit lembab seperti kayak kita pakai toner Hada Labo Nah tapi kalau misalkan untuk bintik-bintik jerawat dia ini juga bisa menghilang dan kayak gak jadi jerawatnya Dan terus kalau misalkan noda bekas jerawat juga kayak sedikit pudar Ya walaupun gak sepenuhnya ya Dan terus krim ini juga gak menimbulkan iritasi ataupun furging pada saat kali pertama coba Overall impresi aku untuk si Hada Labo Siroju Night Cream ini Dia ini kayak biasa aja gak ada efek mengesankan yang aku dapatkan setelah aku pakai ini Jadi dia ini hanya bisa untuk menghilangkan beberapa jerawat kecil dan kulit aku jadi kayak jauh terasa lebih lembab Nah jadi jerawat kulit aku itu cenderung normal to dry ketika pakai si krim ini di malam hari Dan pas bangun keesokan harinya itu kulit aku sih jadi kayak terasa lebih lembut dan lembab Hanya aja efek yang aku cari diari krim itu kayak tidak terlihat Yaitu efek whiteningnya Aku sih merasa tone kulit wajah aku tuh kayak segitu-gitu aja gak ada efek Maksudnya dari segi kecerahan itu gak berubah That's why aku sih mikir untuk cari produk lain untuk night cream aku But overall sih night cream ini cocok-cocok aja di kulit aku Dia ini juga gak bikin beruntusan ataupun jerawat Kalau untuk harganya macem-macem sih ya tergantung dimana kita belinya Jadi produk ini tuh dijual dengan rentang harga sekitar 70-90 ribu gitu Dan aku beli ini tuh sekitar 78 ribuan gitu kalau gak salah Dan di beberapa tempat sih yang jual ada yang lebih murah ada juga yang lebih mahal Nah so mungkin sekian aja video review aku tentang produk ini Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua Nah kalau misalkan di aku yang aku rasakan belum tentu juga sama yang kalian rasakan Jadi kalau misalkan kalian mau pake ini gak ada salahnya untuk kalian coba Nah so sekian aja video aku kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan sampai jumpa di video aku berikutnya Bye bye